Nisagi tanpa ragu juga mulai masuk ke ruangan tempat seleksi kedua diadakan di saat pemain lain ragu-ragu mengikuti jejak Itosirin di sana. Sontal ini pun lantas akan menjadi awalan baru bagi perjalanan panjang Nisagi menjadi sosok pemain hebat di fasilitas Blue Lock. Kemudian di dalam ruangan tempat seleksi kedua diadakan tiba-tiba saja muncul sebuah hologram bernama Blue Lockman serta bola yang diarahkan langsung pada Isagi. Diketahui dari sebuah panel dalam seleksi kedua tahap pertama ini, Isagi diminta untuk mencetak 100 gol ke dalam gawang Blue Lockman dalam kurun waktu 90 menit. Di mana seleksi tersebut nampaknya ditujukan untuk melatih kemampuan setiap pemain dalam menghadapi kondisi di area penalti guna mencetak gol sebagai striker. Dengan semakin mengecilnya area di depan, gawang para pemain diharapkan mampu menilai situasi dengan cepat untuk menaklukkan Blue Lockman yang berperan sebagai keeper di sana. Walaupun awalnya Isagi sendiri sempat mengalami kesulitan untuk mencetak gol ke gawang Blue Lockman, namun sejurus kemudian, dengan kemampuannya Isagi mampu membaca kondisi serta arah bola untuk selanjutnya diteruskan menjadi gol melalui tendangan directnya. Isagi yang saat ini nampak cukup bersemangat diperlihatkan mulai mencetak gol demi gol ke gawang Blue Lockman guna mengejar target golnya. Di sisi lain diketahui dari percakapan antara Andri dengan Jin Paji, ternyata hologram yang digunakan dalam seleksi sudah ditanamkan semacam microchip yang memungkinkan Blue Lockman untuk menepis bola. Tanya itu teknologi yang dikembangkan oleh salah satu fasilitas pelatihan di Jerman ini juga menanamkan kecerdasan buatan yang secara khusus diambil dari data beberapa keeper kelas dunia. Walaupun teknologi tersebut sudah memakan banyak anggaran dari pihak asosiasi, namun Jin Paji sendiri yakin hal tersebut akan mampu mengembangkan kemampuan setiap pemain untuk terus berevolusi dalam pertandingan. Selanjutnya seiring pertamanya, gol Isagi terlihat tingkat permainan dalam seleksi tersebut semakin bertambah ke level di atasnya. Dengan tak tentunya arah datangnya bola serta bertambahnya hologram, membuat Isagi mau tidak mau juga harus menekan kemampuannya untuk melewati rintangan tersebut. Sampai di satu momen ketika Isagi telah mencetak setidaknya 60 gol ke gawang blue lockman, level permainan kembali meningkat pada tingkat maksimal yang mulai membuat Isagi kesulitan. Dengan derasnya arah datangnya bola yang ditembakkan secara acak membuat Isagi kesulitan untuk mengontrolnya. Sontak keadaan ini pun mulai membuat Isagi sadar bahwa saat ini ia harus mampu mencetak gol secara mandiri. Dimana seperti diketahui dalam seleksi pertama sebelumnya, semua gol yang diciptakan oleh Isagi adalah berkat support dari rekan-rekannya, yakni Bacira, Kunigami, serta Chigiri. Namun bukannya frustrasi melihat sulitnya tantangan yang dihadapi hal itu pun, justru malah memompas semangat Isagi untuk mengasah kemampuan individunya dan memfokuskan diri pada apa yang penting untuk dilakukan. Dalam sekejap mata, Isagi diperlihatkan mulai mengamati pergerakan back serta keeper hologram yang berada di hadapannya. Tak hanya itu, Isagi pun juga mulai mengukur arah datangnya bola serta kekuatan yang pas untuk ia gunakan dalam menendang bola agar mengarah dengan akurat ke dalam gawang. Benar saja sesuai apa yang telah ia analisis sebelumnya, Isagi mampu menempatkan diri serta membangun momentum dalam melakukan direct shot tepat ke pojok atas gawang dari Blue Lock Man. Dimana dengan keberhasilan itu pun, sontak membuat Isagi sangat amat bersemangat untuk terus menantang hal-hal menyulitkan dalam fasilitas Blue Lock. Bahkan kemajuan pesatnya itu pun mendapatkan pujian dari Soso Andri serta Jin Pachi yang sedari awal melihat perkembangan setiap pemain seleksi di ruang monitor. Kemudian dalam seleksi tahap selanjutnya, para pemain yang lolos diminta untuk membentuk kelompok dengan beranggotakan tiga orang dalam masing-masing tim. Di sini Isagi pun awalnya dibuat bimbang untuk membentuk tim dengan siapa mengingat tak ada satupun yang bisa ia kenali kecuali Ryo dan Nagi. Namun beberapa saat kemudian Bacira yang juga berhasil lolos akhirnya pun muncul di ruang tersebut dan langsung mengajak Isagi untuk satu tim dengan dirinya. Namun di saat yang sama ketika mereka berdua sedang merencanakan akan merekrut pemain ketiga tanpa aba-aba Nagi pun datang bersemangat Ryo menghampiri Isagi. Terlihat tujuan Nagi di sini tak lain adalah untuk mengajak Isagi yang telah yakui agar masuk di tim Ryo. Namun sayangnya Isagi yang tak tertarik pun langsung menolak ajakan tersebut mengingat dirinya telah membentuk tim bersama Bacira. Di sini bukannya menyerah Isagi malah meminta pada Isagi agar dirinya dimasukkan dalam tim Isagi dan mulai mencampakan Ryo. Walaupun mendapatkan tentangan dari Ryo mengingat pentingnya sosok Nagi bagi dirinya namun Nagi di sini tetap kekepada pendiriannya yang sangat ingin bermain dengan sosok hebat seperti Isagi. Sontak dengan hal itu pun tim baru kemudian telah terbentuk antara Isagi, Bacira, serta Nagi. Kemudian di sisi lain diperlihatkan Kunigami serta Jigiri pun juga telah menyelesaikan seleksi tahap pertama dan mulai memasuki ruang tunggu di tahap selanjutnya. Nampak mereka sendiri dibuat kesel, ternyata Isagi dan Bacira telah melenggang duluan tanpa menunggu mereka berdua. Menilih dari hal itu pun kemudian Kunigami dan Jigiri pun langsung bertekad untuk membantu tim bersama guna menghadapi tantangan selanjutnya. Sementara itu ketika Isagi masuk ke dalam ruangan ia diwujudkan dengan keberadaan tim Itosirin yang sempat mengejutkan semua orang dengan skill-skillnya sebelumnya. Dimana seperti yang dijelaskan oleh Jinpachi di sini mereka diminta untuk melakukan sebuah pertandingan minigame 3 lawan 3 dengan menjadikan Blue Lockman sebagai keeper di Senet. Jinpachi menambahkan bagi tim yang telah berhasil mencetak 5 gol terlebih dahulu dalam pertandingan tersebut akan memiliki hak untuk merebut atau memilih satu pemain untuk dimasukkan ke dalam tim mereka nantinya. Namun sebaliknya tim yang kalah dan kehilangan satu anggota akan kembali ke babak sebelumnya dengan melakukan pertandingan 2 lawan 2 sampai mereka berhasil mengumpulkan 5 anggota lengkap untuk bisa lolos dalam seleksi tersebut. Sontak para pemain sendiri dipaksa untuk menelah kondisi serta pemilihan calon lawan yang tepat agar bisa lolos ke tahap selanjutnya. Di sini setelah mengetahui aturan tersebut diperlihatkan Isagi malah makin bimbang antara melawan pemain terkuat di Blue Lock yakni Itoshirin atau menunggu tim lain datang ke tempat tersebut guna memaksimalkan kemenangan mereka. Namun ketika melihat tekad kuat yang ditujukan oleh Itoshirin untuk terus maju mengalahkan kakaknya Itoshisai yang merupakan pemain harapan Jepang, Sontak malah menggugah semangat Isagi untuk melawan dan mendapatkan Itoshirin dalam timnya nanti. Dengan sangat lantang, Isagi pun mulai menantang tim yang beranggotakan pemain peringkat atas di fasilitas Blue Lock tersebut. Selanjutnya dengan ukuran lapangan serta gawang yang telah diperkecilba sebuah pertandingan futsal, akhirnya mereka berenang pun mulai memasuki tempat laga tahap ketiga berlangsung. Walau pun Isagi, Bacira, dan Nagi disini harus melawati jalan terjal melawan para pemain peringkat atas di fasilitas Blue Lock, namun nampak Isagi sendiri begitu amat percaya diri untuk bisa merebut Itoshirin bergabung ke dalam timnya. Kemudian tak lama setelahnya saat kick off dimulai, Bacira yang kala itu mendapatkan bola di sisi kiri langsung berinisiatif bergerak maju mengiring bola ke depan pertahanan tim lawan. Dengan skill-skillnya yang memukau diperlihatkan, Bacira mampu melewati hadangan Togimitsu yang ditugaskan memarking pergerakannya. Bacira yang sebelumnya nampak juga telah mengalami kemajuan saat melewati seleksi tahap pertama mulai mampu bergerak begitu lincah dalam men-triple bola sehingga membuat Isagi juga bergerak guna mem-backup Bacira. Namun di saat Rin mulai datang menghadang mereka, Bacira pun langsung mengubah arah operannya ke depan gawang pada posisi Nagi yang telah bersiap menerima bola. Walaupun di sini Nagi sendiri nampak juga dijaga ketat oleh Ariu namun dengan kontrol bolanya yang sempurna ia dengan mudahnya memberikan sebuah backpass berkelas di udara pada Isagi. Sontai Isagi yang menerima bola itu pun tanpa pikir panjang langsung melesakkan sebuah direct shot terukur membawal gawang tim lawan sekaligus mengubah kedudukan sementara menjadi 1-0 atas keunggulan tim putih. Di sini walaupun tim putih berhasil mencetak gol terlebih dahulu dan menekan tim merah di awal pertandingan namun sepertinya hal itu tak sekalipun membuat tim merah merasa terancam atas permainan tim putih. Bahkan Rin menganggap bahwa gaya permainan dari tim putih amatlah sangat sederhana dan gol yang mereka ciptakan tak lain hanyalah kebetulan belaka. Tanya itu Rin juga menambahkan bahwa dirinya memang sengaja membiarkan Isagi Bacira serta Nagi bergerak di lapangan untuk menilai seberapa hebat kemampuan mereka. Rin pun mengatakan bahwa pertandingan tersebut bukan merupakan permainan melainkan sebuah medan pertempuran yang semata-mata hanya akan menjadi batu loncatan bagi dirinya mencapai punca teratas. Benar saja ketika kick out dimulai dengan sangat percaya diri Rin pun langsung melakukan sebuah tendangan drive shot dari tengah lapangan yang nyatanya mampu membobol gawang tim putih. Dimana gol yang dinilai sangat luar biasa itu pun langsung mengejutkan para pemain dari kedua tim di sana. Bagaimana tidak dalam waktu yang sangat singkat saja Rin nyatanya mampu mencetak gol ke gawang tim putih sehingga merubah kedudukan sementara menjadi imbang kembali. Sontal ini menunjukkan begitu pantasnya sosok Itoshi Rin menduduki peringkat pertama di fasilitas blue lock. Tanya sampai disitu ternyata kejutan dari tim merah di lapangan masih terus berlanjut. Dimana ketika kick off dimulai Bacira yang menempatkan bola lagi-lagi menerapkan taktik yang sama seperti sebelumnya yakni dengan memberikan umpan lambung pada Nagi di depan. Disini Ariwi yang telah membaca pola serangan tersebut dengan sangat sigap mampu memotong jalur operan Bacira dan langsung memberikan bola pada Tokimitsu. Walaupun disini Isagi nyatanya berhasil mengosai bola setelah peran yang dilakukan Tokimitsu di blocking Bacira namun tanpa diduga dengan kakinya yang panjang serta fleksibel Ariwi pun mampu menendang bola dari penguasaan Isagi untuk merubah kedudukan menjadi 2-1 atas tim putih. Seakan tak cukup dengan keunggulan tersebut tim merah lagi-lagi terus melancarkan pressure pada tim putih. Dimana pada satu momen ketika Bacira sedang men-tribble bola dengan kengototannya Tokimitsu lagi-lagi mencoba menghadang Bacira. Walaupun awalnya Bacira diperlihatkan masih mampu mengatasi marking ketat yang dilakukan Tokimitsu namun berkat kekuatan dan kecepatannya yang sangat luar biasa pada akhirnya Tokimitsu pun mampu merebut dan menggiring bola dari penguasaan Bacira ke depan gawang tim putih. Melihat hal itu pun Isagi tanpa pikir panjang langsung berinisiatif untuk menarik tubuh Tokimitsu guna menghentikan aksi soloran yang ia lakukan. Namun sayangnya bukannya Tokimitsu yang jatuh emala Shinagi yang dibuat terpental tak kuat menahan beban tubuh Tokimitsu. Sontak akibat hal itu pun dengan sangat luas saat Tokimitsu nyatanya mampu mencetak gol ketiga untuk tim merah sekaligus merubah kedudukan menjadi 3-1 atas tim putih. Nampaknya dari gol beruntun yang diciptakan tim merah Isagi malah terlihat putus asa akan kondisi yang saat ini terjadi. Namun untungnya tak seperti Isagi Shinagi malah nampak mulai bersemangat untuk bisa mengalahkan para pemain hebat yang saat ini sedang berada di hadapannya. Ia yang sedari awal pertandingan cenderung bermain pasif kini malah mulai berinisiatif dengan mengutarakan semua rencananya pada Bacira serta Isagi. Nagi percaya bahwa hanya taktik inilah yang akan mampu membawa tim putih untuk membongkar pertahanan tim lawan. Benar saja ketika kick-off kembali dilakukan terlihat taktik tersebut berjalan cukup baik untuk tim putih dalam membangun serangan. Walaupun Bacira serta Nagi dijaga ketat oleh Tokimitsu dan Aryu namun dengan menjadikan Bacira yang memiliki kelincahan sebagai poros serangan nyatanya mampu memberikan banyak opsi umpan pada Nagi serta Isagi saat melakukan triangle. Melalui umpan cepat satu sentuhan antar pemain tim putih berniat menjadikan Isagi sebagai target main di depan gawang nantinya. Namun sayangnya Rina telah membaca pola serangan tersebut malah menutup ruang terbuka di posisi Isagi dan memaksa Bacira melakukan umpan pada Nagi. Untungnya Nagi yang kembali mampu berevolusi nyatanya berhasil menerima serta mengelabui Aryu sehingga membuatnya secara leluasa berhasil mencetak gol ke gawang tim lawan guna memperkecil ketertinggalan mereka menjadi 3-2. Sementara merespons set play yang dimainkan tim putih tirin diperlihatkan kembali melakukan sebuah drive shot yang diarahkan langsung ke gawang tim putih seperti sebelumnya. Namun di saat rekannya telah yakin tendangan tersebut akan menghasilkan sebuah gol Isagi dengan sangat heroik mampu menghadang tendangan keras tersebut tepat sebelum masuk ke dalam gawang. Sontak dengan keberhasilan aksinya itu pun nampak Isagi juga mulai mengintimidasi Ito Sirin di sana. Isagi mengatakan bahwa dirinya akan mengontrol seluruh apangan dengan kemampuannya itu sambil meremehkan kemampuan tendangan Rin. Bahkan ia pun diperlihatkan mulai menganalisis langkah apa yang tepat untuk menghentikan peluang tendangan sudut yang tim lawan dapatkan. Namun sayang Rin yang kala itu mengambil kesempatan corner secara mengejutkan langsung mengarahkan sebuah tendangan lengkung ke arah gawang tim putih. Bak tendangan seorang Roberto Carlos terlihat bola meluncur tajam menukik masuk ke jala gawang tim putih sehingga merubah kedudukan untuk keunggulan tim lawan. Tak cukup sampai di situ lagi-lagi ketika tim putih kembali membangun serangan guna membalas gol dari tim lawan nyatanya mereka harus menemui jalan buntu di sana. Dengan taktik triangle mereka Isagi terus coba membaca kondisi di lapangan guna melihat ruang kosong yang bisa ia manfaatkan. Benar saja ketika Isagi melihat ruang terbuka di belakang Rin tanpa ragu ia pun langsung meminta bola pada Bacira. Namun sayangnya untuk kesekian kalinya hal itu hanyalah tipuan dari Rin yang dengan sengaja menciptakan ruang kosong untuk memancing pergerakan Isagi. Dimana diperlihatkan Rin pun dengan mudahnya bisa merebut bola dari penguasaan Isagi dan langsung menribul bola ke depan gawang tim putih. Walaupun mendapatkan hadangan Bacira dan Nagi dengan kemampuannya Rin diperlihatkan mampu melewati mereka berdua dengan sangat baik sebelum akhirnya ia pun berhasil mancetak gol kelima tim merah dalam laga tersebut. Sonto dengan gol itu pun lantas membuat tim putih harus rela mengakui keunggulan tim lawan atas mereka di sana. Kemudian setelah kekalahan tersebut ternyata Bacira yang dipilih tim lawan untuk bergabung ke dalam tim mereka. Aryu dan Togimitsu menganggap walaupun Bacira tak mencetak gol dalam pertandingan namun kelincah dan kemampuannya dalam memberikan umpan nyatanya berhasil menjadi poros serangan di timnya. Tim lawan ingin memanfaatkan hal tersebut mengingat anggota tim mereka hanya banyak mengandalkan kekuatan individu saja. Dan dengan fakta ini perpisahan menyakitkan antara Bacira dan Isagi pun terjadi. Walaupun sebenarnya Bacira ingin terus berada di tim Isagi sampai akhir namun peraturan harus tetap ia ikuti untuk terus bertahan di fasilitas Blue Lock. Kemudian setelah kekalahan tersebut mau tidak mau Isagi dan Nagi pun dipaksa kembali ke tahap kedua dalam seleksi tersebut. Dimana dalam ruang tunggu tahap kedua itu Isagi sendiri nampak mulai meratapi nasibnya yang tak mampu menandingi hebatnya permainan tim Ito Sirin. Tak hanya itu Isagi pun juga mulai menyalahkan gaya permainannya sendiri yang terlalu mengandalkan kerja sama tim. Isagi sadar jika dirinya saat ini tak memiliki sebuah senjata yang bisa ia gunakan ketika berhadapan satu lawan satu dengan lawan. Melihat keputus asaan Isagi itu Nagi pun dengan sangat keras langsung coba menyadarkan Isagi di sana. Nagi mengatakan bahwa alasan dirinya berada di sisi Isagi saat ini adalah karena kehebatan Isagi yang mampu menari minatnya untuk terus menjadi kuat. Bahkan dengan sangat lantang Nagi mengatakan selama ini Isagi sepertinya hanya bergantung pada permainan Bacira yang selalu ada mensupport dirinya. Sontak perkataan Nagi itu pun seakan mendorong semangat Isagi untuk membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan tanpa sosok Bacira di sisinya. Selain hal itu Nagi juga mulai menjelaskan jika dalam seleksi tahap kedua ini dengan jumlah pemain yang lebih sedikit maka dapat dipastikan kemampuan individu setiap pemain akan berdampak besar pada jalannya permainan. Melihat kondisi tersebut keduanya pun mulai bertekad untuk terus berkembang guna memenangkan setiap pertandingan yang akan menanti mereka. Kemudian beberapa saat berselang tiba-tiba saja baru pun juga datang ke ruang tunggu tahap kedua yang mengisyaratkan bahwa dirinya juga gagal sama seperti Sagi. Tanya baru nyatanya kedatangannya juga diikuti oleh Naruhaya yang ternyata satu tim bersama dirinya. Dimana terungkap dari apa yang dijelaskan oleh Naruhaya disini walaupun baru sangat berkontribusi mencetak empat gol ke gawang lawan nampaknya tim lawan malah tak memilih baru masuk ke dalam tim mereka melihat sifat egoistiknya yang dirasa akan mengganggu keseimbangan tim. Maka Nagi yang coba langsung menantang baru hampir saja bersitegang dengan dirinya ketika sang raja lapangan terganggu dengan tantangan tersebut. Untungnya perseteruan itu pun bisa sedikit terhadap di saat mereka harus menunggu setidaknya selama 24 jam lagi agar selanjutnya bisa bertanding satu sama lain. Selanjutnya di ruang istirahat Isagi pun mulai berdiskusi tentang kekurangan mereka dalam menghadapi tahap kedua nanti. Tanpa adanya rekan yang mampu menopang baik senjata Nagi dalam mengontrol bola ataupun direct shot Isagi di lapangan maka dapat dipastikan mereka akan sangat kesulitan untuk mencetak angka ke gawang lawan. Nampak saat ini mereka sedang memikirkan sebuah cara yang tepat untuk menang secara individu tanpa harus mengandalkan sebuah operan bagus seperti sebelumnya. Bahkan akibat hal itu pun Isagi sendiri masih bimbang untuk memilih tim yang tepat untuk mereka lawan. Walaupun memilih tim yang lebih lemah akan memudahkan mereka memenangkan pertandingan namun hal itu hanya akan menyulikkan mereka nanti ketika menghadapi tahap ketiga. Isagi menyarankan agar memilih tim yang lebih kuat untuk dilawan sembari berhati-hati menentukan pemain yang akan direbut mengingat resiko kekalahan timnya saat ini semakin bertambah besar. selanjutnya ketika Isagi sedang melatih tendangannya guna menyempurnakan teknik andalannya tanpa diduga dirinya malah didatangi oleh Naruhaya di sana. diketahui maksud dan tujuan Naruhaya menghampiri Isagi tak lain adalah untuk menantang Isagi bertanding melawan dirinya. Naruhaya yang percaya dirinya mempunyai kesamaan nasib seperti Isagi yang juga dianggap pemain biasa saja di fasilitas blue lock membuatnya berani mengambil resiko untuk melawan tim Isagi demi mendapatkan Nagi bergabung dalam timnya dengan saling mempertaruhkan impian mereka akhirnya syarat pertandingan pun terpenuhi dengan persetujuan antar kedua tim di sana benar saja guna melawan kekuatan fisik dari baru serta kemampuan tendangannya yang sangat luar biasa nampak Isagi mencoba melatih kemampuannya di videonya sambil menyusun sebuah rencana yang tepat untuk mengalahkan tim lawan Isagi mengatakan satu-satunya cara mengetahui bagaimana mengalahkan baru adalah dengan melawannya secara langsung bisa dikatakan mereka akan bertaruh dan mengambil resiko menemukan cara menghentikan baru selama pertandingan berlangsung sontak Nagi pun langsung memberikan tugas agar Isagi menjaga Naruhaya dan baru akan dijaga oleh dirinya nampaknya tak hanya Isagi yang bekerja keras ternyata di sisi lain Naruhaya juga melakukan hal yang sama untuk mempersiapkan diri guna saling menghancurkan di pertandingan terakhir esok hari singkat cerita akhirnya pertandingan penentu pun dimulai dimana ketika kick off dimunyikan baru pun langsung mendominasi dengan merebut bola dari Nagi dan langsung membuka ruang di saat Naruhaya juga bergerak tanpa bola membingungkan Isagi Isagi yang kala itu berfikir jarak 29 meter terbukanlah jangkauan tendangan baru malah memilih menunggu di sana sehingga membuat baru dengan sangat leluasa mencetak gol dari jarak tersebut sontak tim putih pun dibuat terkejut dengan evolusi jarak tendangan baru yang sebelumnya hanya 27 meter saja tak mau kalah dengan gol tim lawan Isagi yang kala itu mendapatkan bola kick off langsung coba menusuk guna melewati hadangan Naruhaya namun melihat Isagi sedang kebingungan Nagi pun lantas menyuruh dirinya memberikan operan tepat di ruang kosong di sisi kanan pertahanan tim lawan nampaknya dari kesalahan Nagi sebelumnya ia ternyata sudah menemukan cara yang tepat untuk mengalahkan baru dengan membelakangi baru Nagi nyatanya mampu mengontrol bola dengan tumit melewati baru sebelum akhirnya ia mampu mencetak gol ke gawang tim lawan guna menyamakan kedudukan menjadi satu sama tak sampai disitu Nagi yang telah mengerti sifat egois baru tanpa aba langsung menekan baru sehingga membuat Isagi mampu merebut bola dari penguasaan baru dimana selanjutnya Isagi yang sadar naruhaya akan menjaga jarak untuk mengantisipasi stopping yang akan dilakukan Nagi ketika menerima bola malah membuat Nagi bisa leluasa bergerak menerima umpan terupa Isagi yang langsung diteruskan menjadi gol oleh Nagi santa dengan gol itu pun kedudukan langsung berubah untuk ganggulan tim putih saat ini menjadi 2-1 tak terima dirinya dipermainkan oleh set play tim putih baru secara tak terduga langsung menendang bola dari tengah seperti apa yang dilakukan oleh Toshirin sebelumnya walaupun disini bola tersebut bisa dihadang blue lock man namun naruhaya dengan sangat sigap mampu bereaksi cepat mendapatkan bola yang kemudian ia teruskan pada baru untuk kembali merubah kedudukan sementara menjadi imbang dua sama tak hanya itu saat ini naruhaya yang sedari awal dimarking ketat Isagi diperlihatkan malah mulai meremehkan dirinya naruhaya berkata bahwa alasan utamanya ingin melawan tim Isagi tak lain bahwa ia sangat percaya diri bisa lain seakan jatuh mental setelah mendengar hal tersebut Isagi saat ini malah tak bisa memfokuskan diri pada tugasnya sehingga membiarkan naruhaya lolos bergerak tanpa bola menerima umpan dari baru walaupun disini tendangan naruhaya sendiri bisa ditepis oleh blue lock main namun baru dengan kekuatannya mampu memanfaatkan bola rebound guna membalikan keadaan saat ini menjadi 3-2 atas tim putih kemudian setelah kejadian tersebut Isagi mulai sadar bahwa kemampuan antara naruhaya dan dirinya bisa dibilang sama diketahui walaupun naruhaya mempunyai keahlian dalam menerobos pertahanan dengan pergerakan tanpa bolanya namun naruhaya sendiri masih kurang berhasil dalam penyelesaian akhir sementara hal yang sama juga terjadi pada Isagi yang memiliki kemampuan dalam penyelesaian akhir namun masih belum mampu menemukan celah untuk menerobos kepertahanan tim lawan menilik dari hal inilah kemudian Isagi mulai kembali merenungkan perkataan naruhaya yang sebelumnya mengolok dirinya walaupun Isagi saat ini hanyalah orang biasa tanpa bakat namun ia berfikir akan menemukan kekurangannya sendiri dalam pertandingan agar bisa terus melakah maju benar benar saja ketika kick off dimulai kembali Isagi mulai bergerak maju ke depan guna menemukan jawaban atas kekurangannya saat ini walaupun ia diperlihatkan terus mencoba bergerak mencari kelemahan naruhaya nampaknya Isagi masih saja belum berhasil menciptakan celah dari pergerakan naruhaya meski disini masih bisa mengejar kedudukan memanfaatkan kemampuan Nagi namun Isagi berfikir jika terus-menerus berjalan seperti itu maka bisa dipastikan Isagi tak akan mampu berada di level yang sama dengan para jenius di lapangan sementara keadaan malah kembali berubah untuk tim lawan ketika baru melakukan tendangan dari tengah lapangan yang berhasil dihadang Nagi di sana walaupun bola ribuan sepertinya akan berhasil dikuasa Isagi namun naruhaya yang mampu menempatkan diri pada titik buta Isagi malah berhasil merebut bola dan langsung memberikannya pada baru sontak untuk kesekian kalinya baru kembali berhasil membalikan keadaan menjadi 4-3 atas tim putih yang lantas akan menyulitkan mereka bagaimana tidak dengan angka yang dicita baru saat ini tim lawan hanya membutuhkan setidaknya satu gol lagi untuk memenangkan pertandingan tersebut namun meski tertinggal Isagi saat ini nampak mulai menyadari tentang gaya permainan naruhaya yang mampu bergerak pada titik butanya seperti halnya pergerakan Rin yang tak mampu dibaca Isagi nampaknya naruhaya melakukan sebuah pergerakan tanpa bola bak seorang Inzagi di lapangan Isagi yang saat ini telah menemukan kekurangan yang dimilikinya nampak langsung menstimulus segala informasi yang ia dapatkan untuk menciptakan sebuah konsep baru sepak bolanya sendiri dimana hal itu ia lakukan sembari membackup pergerakan Nagi menyamakan kedudukan atas tim lawan menjadi 4-4 disana bahkan disaat Nagi coba menyusun ulang rencananya guna mancetagul penentu Isagi malah memfokuskan untuk menganalisis kelemahannya dan mengabaikan Nagi Nagi yang telah mengerti dengan sikap Isagi itu pun lantas memilih untuk mempercayakan semuanya pada Isagi sementara tim lawan yang juga berada di ujung tanduk malah bermain kurang kompak tak seperti tim putih baru yang sedari awal adalah tipikal pemain egoistik malah memilih langsung menendang ke gawang dan malah membuat bola membentur mistar gawang walaupun bola ribon berhasil direbut naruh hayan namun disini sayangnya ia yang lebih memilih untuk melakukan direct shot sama seperti milis Isagi malah kembali membuang peluang sehingga bola saat ini berbalik berada di penguasaan Nagi melihat hal itu pun Isagi kemudian langsung melakukan seperti apa yang dilakukan naruh hayan yakni meniru permainan naruh hayan dengan menempatkan diri pada titik buta baru Isagi yang berkerak begitu lincah sembari membaca titik tumpu bijakan baru nyatanya mampu melepaskan diri sebelum akhirnya melesakkan sebuah direct shot menyambut umpan berkelas Nagi sontak gol penentu itu pun berhasil membuat tim putih keluar sebagai pemenang mengalahkan tim merah dengan skor ketat 5-4 disini dengan kekalahan tersebut lantas membuat naruh hayan harus melupakan semua impiannya itu untuk menjadi yang terbaik di jepang diketahui dari sebuah flashback naruh hayan ternyata mengemban sebuah cita-cita besar dari seluruh keluarganya ia yang hidup tanpa seseorang tua bersama kakak serta adik kandungnya harus pasrah berada di bawah garis kemiskinan untuk bisa terus bertahan naruh hayan berharap dengan sepak bola yang ia miliki saat ini akan mengubah kehidupan adik dan kakaknya kelak di masa depan namun sayangnya setelah kala ia yang sadar dirinya tak akan dipilih oleh isagi malah terlihat pasrah dan merelakan semua impiannya selama ini naruh hayan berkata pada isagi bahwa selama ini dirinya telah salah menilai isagi yang menganggap isagi berada di level yang sama dengan dirinya nampaknya selama ini isagi sendiri bukanlah orang biasa melainkan manusia jenius dengan kemampuan beradaptasi setelah berhasil meniru gaya permainan naruhaya bahkan tanpa ragu naruhaya sendiri meminta pada isagi untuk tak memberikan belas kasihan atas sikap yang akan isagi ambil kedepannya seakan mengerti dengan perasaan naruhaya isagi pun tanpa ragu langsung memilih baru untuk bergabung dalam timnya guna menantang tahap selanjutnya yang mana dengan terpilihnya baru itu pun langsung menjadi akhir perjalanan bagi naruhaya menitik karir sepak bolanya di fasilitas blue lock koi yo baro omae wa koko de owar ningen jana isagi kate omae wa shinu mada kati tuzukero arigato isagi jana ten sai domo sementara satu hari sebelumnya di ruang tunggu tahap ketiga kunigami dan chigiri masih bingung menentukan siapa yang akan mereka pilih untuk bergabung dalam timnya mereka yang sadar memerlukan pemain serba bisa dalam mengontrol aliran permainan serta memberikan operan akurat malah tanpa sengaja bertemu rio disana kunigami dan chigiri yang sudah mengetahui betul kemampuan rio itu pun tanpa pikir panjang langsung mengajaknya bergabung dalam tim mereka kemudian selanjutnya di ruang istirahat baru sendiri malah tak bisa akur dengan nagi dan selalu memperebutkan hal-hal kecil baru yang memiliki sikap egoistik dalam dirinya seakan tak bisa beradaptasi menjadi sebuah tim dalam kelompok isagi namun meski demikian dibali sifat keras baru ternyata dirinya juga merupakan sosok yang sangat disiplin dalam kehidupannya bahkan disaat berlatih bersama di lapangan diperlihatkan baru dengan sangat teratur melakukan latihan fisik dalam jaga waktu tertentu untuk menopang kemampuannya itu disini melihat ketekunan yang ditunjukkan baru isagi mulai berkeinginan untuk bisa lebih memahami baru ia berkata mungkin dengan latihan ketat dan konsistensinya selama inilah yang menjadi alasan begitu kuatnya sosok baru bahkan isagi guna bisa terus melangkah maju mengalahkan para pemain peringkat atas di fasilitas blue lock selain itu isagi yang terobsesi membangun chemistry dengan baru nampak terus mendekatinya untuk bisa lebih memahami baru isagi mulai bertanya sebenarnya seperti apa gaya permainan ideal baru guna menyelaskan pemikirannya membangun set play di lapangan nanti terlihat isagi terus berusaha keras menjelaskan betapa pentingnya sebuah kerjasama tim untuk menopang semua kemampuan hebat baru namun disini sayangnya baru malah tak bisa bekerja sama untuk membangun chemistry diantara mereka baru mengatakan bahwa isagi dan nagi hanyalah sosok pendukung saja guna support dirinya agar bisa mencetak gol sebanyak mungkin ke gawang tim lawan nanti bahkan tanpa ragu baru berkata pada isagi kenapa tak memilih naruhaya saja jika ia ingin memenangkan pertandingan melalui sebuah kerjasama tim di tempat berbeda rio kunigami dan chigiri pun juga diperlihatkan sedang melakukan latihan guna mengasa serta membangun kerjasama mereka dalam pertandingan sebagai tim yang baru terbentuk mereka ingin bisa menyalaskan kelebihan masing-masing agar mampu tampil maksimal tak hanya itu rio yang sebelumnya sangat terluka setelah dibuang oleh nagi nampak saat ini memiliki dendam untuk bisa mengalahkan nagi dalam pertandingan nanti bahkan tanpa diduga kedua tim pun secara mengujudkan bertemu di sebuah pemandian seleksi tahap kedua fasilitas blu lock isagi yang kala itu sedang membersihkan diri setelah latihan nampak bisa rionian kembali bersama kuning gami dan chigiri disana namun sayangnya nagi yang bertemu kembali dengan rio malah tak bisa lagi akur satu sama lainnya dimana nagi yang kala itu berusaha menyapa sahabatnya rio malah ditolak mentah mentah oleh rio puncanya hal itu lantas malah menjadi sebuah tantangan bertanding oleh tim rio pada tim isagi terlihat baik rio kuning gami ataupun chigiri nampaknya sangat ingin bertanding melawan tim isagi di seleksi kedua tahap ketiga ini sementara di sebuah ruang pertemuan anri nampak sedang mempresentasikan sejauh mana progres perkembangan proyek blue lock pada para petinggi asosiasi ia mengatakan dengan semua metode seleksi yang saat ini dilakukan ego jin paci anri yakin blue lock akan melahirkan seorang striker hebat yang tak bergantung pada orang lain namun sayangnya disini para petinggi malah terus menekan untuk segera melahirkan seorang jenius yang mampu mengegerkan dunia mereka mengatakan bahwa saat ini Jepang hanya memelukan seorang bintang untuk perwakilan mereka dari para remaja berbakat disana mendengar tekanan yang dilontarkan pihak asosiasi itu pun jin paci langsung berkata bahwa selama ini asosiasi hanya menghancurkan para pemain jenius saja dengan menjadikan mereka sebuah ikon untuk mendapatkan banyak keuntungan bahkan ketika sang pemain bintang bermain di luar negeri tanpa persiapan mereka pun jadi tak bisa beradaptasi dengan baik sehingga prestasi yang dicapainya bisa dibilang biasa biasa saja jin paci yakin jika siklus tersebut terus berulang maka dapat dipastikan sepak bola Jepang akan tetap berada di Jinpaji berkata bahwa dirinya akan mampu menciptakan seorang jenius yang sangat dibutuhkan Jepang saat ini di fasilitas blue lock selanjutnya kembali lagi pada tim Isagi nampak mereka sedang menyusun sebuah rencana untuk bisa menaklukkan tim lawan nanti dimana dengan memainkan umpan-umpan pendek pada baru Nagi dan Isagi berencana untuk bergerak bekerja sama guna menghancurkan formasi tim lawan walaupun Isagi agak ragu mengingat ketidak akuran antara baru dan Nagi disana namun Isagi yakin akan mampu menjadi jempatan untuk membangun kemistri diantara mereka nanti di sisi lain Nagi yang penasaran dengan keputusan Isagi menerima tantangan tim lawan mulai bertanya pada dirinya akan hal itu Isagi pun menjawab alasan dari keputusannya tersebut tak lain Isagi mengatakan walaupun saat ini komposisi tim mereka bisa dikatakan seimbang nampaknya Isagi menginginkan kecepatan Cigiri untuk bisa mengalahkan tim Itoshirin di babak selanjutnya walaupun alasan tersebut terbilang sangat rasional namun sayangnya pemikiran Isagi itu tak sejalan dengan rekan setimnya dimana diketahui baru ternyata menginginkan sosok kuningami yang memiliki kemampuan fisik guna memperkuat serangan membackup gaya permainan baru sementara Nagi disini malah menginginkan sosok reo berada di timnya mengingat kemampuan serbabisa yang dimiliki reo sementara tim lawan sendiri nampak juga sedang menyusun rencana yang tepat untuk mengalahkan tim Isagi esohari kuningami meminta pada reo untuk menjaga keseimbangan kaya permainan mereka di saat chigiri dan kuningami akan melakukan serangan dari sisi saya tak hanya itu reo pun dengan sangat lantang mengatakan akan memarking pergerakan Isagi guna membuktikan pilihan Nagi untuk berada di sisi Isagi adalah keputusan yang tidak tepat bahkan tanpa ragu reo mengatakan akan mengeliminasi Nagi jika nantinya tim mereka memenangkan laga kemudian Sin pun berpindah pada tim Rin yang nampak masih kesulitan menemukan calon lawan mereka di babak keempat sebagai tim teratas di fasilitas blue lock para pemain lawan enggan untuk melawan kehebatan tim Itoshi Rin mengingat peluang kemenangannya bisa dibilang mustahil namun meski demikian nyatanya Rin sendiri setiap detiknya nampak begitu serius menjalani latihan guna mendagi puncak mengalahkan kakaknya Itoshi Sai bahkan Bajira yang menyadari betapa kesepiannya gaya permainan Rin itu pun mulai coba mengajaknya berlatih bersama disana selanjutnya esok harinya nampak laga antara kelompok isagi yakni tim putih melawan kelompok rio yakni tim merah pun akan segera dimulai dimana ketika kick off dimulai baru yang mendapatkan bola langsung bergerak maju kedepan berduel dengan kunigami nampaknya sesuai taktik yang telah direncanakan tim lawan kunigami mampu membatasi pergerakan baru untuk masuk ke dalam zona tembanya terlihat kunigami akan membiarkan baru jika bergerak menjauhi gawang dan akan memarking ketat baru jika dirasa baru akan masuk ke ruang tembanya taknya itu rio yang telah paham dengan sikap egoistik baru langsung datang melakukan transisi serangan ke depan coba melewati hadakan risagi bahkan disaat risagi kebingungan dengan pergerakan keduanya rio pun secara tak terduga langsung memberikan sebuah umpan akurat pada chigiri disaat risagi salah mengira bola tersebut diarahkan pada kunigami sonta dengan kecepatannya chigiri pun diperlihatkan mampu melewati penjagaan nagiguna membobol gawang tim putih sekaligus merubah kedudukan sementara menjadi 1-0 disana disini bukannya melempem mengetahui tim lawan amat sangat kuat disagi diperlihatkan malah tambah bersemangat seakan tertrigger untuk bisa menguji kemampuannya sekaligus kerjasama timnya saat ini dengan coba menggabungkan senjata barunya yakni pergerakan tanpa bola ke dalam kemampuan spasial perception isagi nampak secara luas mampu melihat banyak opsi serangan yang bisa ia ciptakan untuk mengalirkan bola menjadi gol disana tanya itu dengan mengamati pandangan baik lawan ataupun kawannya isagi nyatanya mampu memilih rute yang tepat untuk melakukan serangan ke dalam pertahanan tim lawan dimana sesaat ketika kick off dimulai ia pun langsung mengoper bola pada baru dan bergerak ke depan mengecoh reo guna melewati hadangan reo sayangnya walaupun isagi saat ini telah bebas tanpa penjagaan baru malah tak mau mengoper pada isagi yang membuat bola malah direbut oleh kunigami sehingga ia berhasil melakukan sebuah tandangan keras membobol gawang tim putih untuk kedua kalinya sonta dengan gol itu pun nagi yang kesal dengan keegoisan baru hampir saja bertikai dengan baru andai hal itu tak dihentikan di isagi nampak saat ini nagi merasa kecewa atas permainan baru yang lebih mementingkan dirinya sendiri sementara di sisi lain isagi yang sadarkannya tak bisa berkoordinasi dengan baik mulai kembali memikirkan cara yang tepat guna mengendalikan permainan diperlihatkan isagi mencoba menyusun ulang kepingan gaya permainan rekan setimnya untuk membangun kemistri diantara mereka namun sayangnya ketika kick off kembali dimulai isagi dengan sangat jelas bisa melihat bahwa hanya aliran gol ke arah baru sudah mati akibat permainannya sendiri dimana hal itu pun lantas membuat jalur operan dihadapannya benar saja umpan matang dari isagi itu pun nyatanya berhasil dimaksimalkan nagi dengan kontrolnya mengecoci giri guna memperkecil kedudukan mereka menjadi 1-2 atas tim merah sontak gol itu pun seakan mengisyaratkan betapa padunya permainan antara isagi dan nagi di lapangan walaupun berhasil mencetak angka disini isagi masih pesimistis bahwa permainan mereka akan mampu mengalahkan tim lawan nampai isagi sendiri masih meyakini bahwa permainan baru sebagai tim akan menjadi kunci guna meraih kemenangan mereka dalam laga tersebut bahkan tanpa ragu dirinya kembali membuju baru agar mau bekerja sama menciptakan gaya permainan mereka sesuai arahan isagi namun sayangnya lagi-lagi baru menolak untuk diperintah oleh isagi dan lebih memilih bermain menurut instingnya sendiri bahkan dengan sangat arogan baru mengatakan lebih baik dirinya mati daripada harus bermain dibawakan dari orang lain sontak mendengar semua perkataan baru itu pun membuat isagi mulai kecewa mengapa dirinya selama ini hanya terpaku pada baru di lain sisi tim lawan nyatanya kembali bisa memperlebar jarak mereka atas tim putih di kalah rio mampu melewati hadangan isagi guna mengalirkan bola pada rekannya rio yang dinilai sebagai pemain serba bisa sekaligus menjadi otak serangan tim merah diperlihatkan mampu mengalirkan bola dengan sangat baik memanfaatkan kelebihan kunigami ataupun chigiri bahkan puncaknya ketika chigiri mendapatkan bola ia mampu melakukan umpan crossing yang berhasil dimaksimalkan kunigami dengan sebuah heading berkelas membobol gawang tim putih untuk ketiga kalinya sontak gol tim lawan itu pun lantas men trigger isagi untuk menyerah saja dan melupakan gaya permainan baru isagi mulai berfikir untuk beradaptasi dengan gaya permainan rekannya guna mengendalikan seluruh lapangan pertandingan isagi mulai sadar bahwa ia tak seharusnya memanfaatkan permainan baru melainkan menyesuaikan senjatanya sendiri dengan keadaan saat ini tanpa mengharapkan serta memaksimalkan kemampuan baru isagi bertekad akan melahap permainannya guna memenangkan pertandingan benar saja ketika kick off kembali dilakukan isagi yang sadar saat ini jalur operan ke arah nagi di persempit dengan marking yang dilakukan tim lawan membuat isagi lantas bergerak ke arah baru yang minim akan penjagaan dimana pemain lawan yang terpancing mengira bola tersebut akan diarahkan pada baru lantas malah membuat ruang pada isagi untuk mengoper pada nagi kembali ketika tim lawan mulai panik tak menjaga operan tersebut diarahkan pada nagi mereka lagi-lagi terpancing untuk menghentikan pergerakan dagi dan meloloskan isagi bergerak tanpa bola di depan gawang lantas melalui yumpan terukur nagi pada isagi itu pun tim putih dibelatkan sukses memperkecil kedudukan mereka dengan goal spektakuler isagi menjadi 2-3 dan dengan goal itu pun son tak membuat baru merasa kesalah akibat dirinya hanya dijadikan alat oleh isagi untuk mencetak goalnya disana tak sampai disitu lagi-lagi isagi kembali mempermalukan baru di satu momen ketika tim lawan menyerang baru yang berhasil mengintercept bola dengan sangat ngotot coba melakukan seloran untuk mencetak goal membalas perbuatan isagi namun sayanya baru yang memilih bermain egois tak mau memberikan umpan panadagi malah membuat bola di penguasaannya berhasil dimatikan pemain lawan namun untungnya isagi yang telah membaca pergerakan baru sebelumnya dimeliatkan mampu mengambil bola ribon mengejutkan semua orang walaupun sempat mendapatkan hadangan dari cigiri yang berhasil membawa tim putih menyamakan kedudukan atas tim merah 3-3 sementara di sisi lain cigiri yang melihat permainan isagi mulai termotivasi untuk juga bisa berkembang dalam pertandingan tersebut cigiri yang kala itu mendapatkan bola dari reo mulai berfikir tentang kekurangan berlarinya yang harus menstowing bola lebih dulu sebelum melakukan sprint ia yang sadar bahwa senjatanya saat ini dirasa tak akan cukup untuk mengalahkan tim putih malah berevolusi dengan langsung mendorong bola guna menjaga kecepatannya itu benar saja kemampuan barunya itu pun membuatnya berhasil lolos dari penjaga nagi guna mencetak gol keempat mereka atas tim putih di sana nampaknya dengan gol itu pun membuat lagai antara tim isagi melawan tim kunigami akan berjalan sangat seru kemudian disini baru yang meratapi nasibnya tak mampu berbuat banyak dalam pertandingan tersebut nampak mulai kesal akan dirinya sendiri ia yang selama ini dijuluki sebagai raja lapangan seakan-akan merasa direndakan oleh permainan isagi dengan bakat yang dimiliki baru diketahui semenjak kecil dirinya telah sering kali memandang rendah baik kawan ataupun lawannya sendiri dalam setiap pertandingan ia yang tumbuh dengan menganggap dirinya sebagai seorang raja ketika berada dalam lapangan mulai merasa bahwa para pemain lain hanyalah sosok pendukung bagi dirinya menciptakan gol bahkan di satu titik baru mulai menyadari bukan karena merasa menjadi raja ataupun mencetak gol yang membuat dirinya menyukai sebab bola namun melainkan dirinya sangat menikmati perasaan dikala mampu mengalahkan orang-orang yang telah mendedikasikan diri pada sebab bola sejak dulu sayangnya di masa sekarang ketika berada satu panggung dengan Isagi baru malah dijadikan sebagai figuran saja oleh permainan hebat Isagi ia yang merasa kesal serta frustrasi malah langsung melakukan tendangan keras ketika kick off membantur tiang gawang tim lawan walaupun bola ribon sempat didapatkan kunigami namun berkat marking nagis serta penempatan posisi yang dilakukan Isagi mengintersep bola umpan pada Reo ternyata bola malah kembali berada di kaki Baro yang bergerak tepat di belakang Isagi meski Baro berniat menggiring bola ke depan untuk menciptakan ruang tembak ideal bagi dirinya nampak saat ini ia harus bimbang akibat marking yang dilakukan Cigiri Baro sadar jika ia memaksakan untuk maju ke depan maka Cigiri dengan kecepatannya akan dengan mudah merebut bola puncaknya ketika Baro mulai putus asa menentukan pilihan ia lagi-lagi dibuat tak berdaya ketika melihat sorot mata Isagi yang meminta agar dirinya melakukan operan sonta akibat ketakutannya itu tanpa disadari baru malah melakukan operan pada Isagi yang kemudian bisa diteruskan menjadi gol oleh sosok Isagi yang mana disini sebenarnya Baro tak bermaksud paksa oleh keberadaan Isagi yang lebih hebat dari dirinya saat ini baru mulai menyadari walaupun dari dulu ia sering meremehkan permainan Isagi namun di momen ini ia telah mengakui ternyata dirinya tak lebih hebat dari sosok Isagi kemudian tim tim mengetahui Isagi tambah berbahaya jika dibiarkan mulai menyusun sebuah rencana untuk membatasi pergerakannya sekaligus menciptakan ruang membongkar pertahanan tim putih nampaknya dengan memosatkan serangan pada kecepatan cigiri tim merah ingin memanfaatkan evolusi cigiri seperti sebelumnya mereka yakin jika bisa menghadang Isagi serta menciptakan celah dari rute cigiri maka tim merah akan keluar sebagai pemenang dalam gol penentu tersebut sementara di tim putih Isagi mulai menemukan cara untuk menghentikan serangan yang mungkin akan dilakukan tim lawan Isagi yang sadar bahwa kecepatan cigiri akan menjadi ancaman mulai meminta Nagi mengintersep bola sebelum jatuh di kaki cigiri di saat dirinya memarking reo walaupun Isagi enggan melibatkan baru dalam rencananya mengingat terpuruknya kondisi baru namun Isagi tetap yakin akan mampu mengakhiri laga tersebut dengan kemenangan benar saja ketika kickoff dimulai kembali Isagi pun mulai melancarkan aksinya dengan menutup jalur rumpan cigiri sambil memarking pergerakan reo walaupun meninggalkan jalur rumpan pada kunigami terbuka namun faktanya tim lawan tak bisa bergerak ke depan dengan banyaknya resiko tak punya pilihan lain disini reo pun mencoba menciptakan ruang dari hadangan ketat Isagi guna mengalirkan bola di kakinya pada cigiri reo yang saat ini berpikir telah berhasil mengalahkan Isagi ketika dirinya sukses mengirimkan umpan malah dibuat terkejut di saat Isagi lagi-lagi berada satu langkah di depan dirinya dimana dengan pergerakan Nagi ke sisi tengah guna memotong umpan Isagi pun seakan sudah membaca skema apa yang akan dimainkan reo tak sampai disitu Nagi yang berhasil memotong umpan tersebut membuat bola memantul tepat di kaki baru sehingga menciptakan peluang bagi tim putih menciptakan counter namun disini dalam sepersegian detik baru malah terngiang kembali akan kekalahannya pada Isagi dengan pergerakan baik Isagi ataupun Nagi berpikir ternyata seperti inilah perasaan orang-orang yang sebelumnya ada membantu dirinya menciptakan gold namun sayangnya ketika ia telah siap berperan sebagai karakter pendukung tersebut jiwa terdalamnya seakan enggan menerima kenyataan itu dan men-trigger evolusi bakat alami baru baru yang tak ingin hancur jika ia menyerah pada identitas nyataan para go pun langsung melakukan sebuah seloran di sana dengan teknik chop bertubi-dubi diperlihatkan baru sukses melewati hadangan para pemain lawan bahkan dengan memanfaatkan isagi sebagai penghalang pandangan cikiri dengan sangat luasa barupun mampu bergerak bebas sebelum akhirnya melesakkan tendangan akurat ke pojok kiri atas gawang tim lawan sonta dengan gold serta kembalinya sang raja dalam permainan membuat tim putih berhasil melaju ke tahap selanjutnya mengalahkan tim merah di sana di tempat berbeda anri merasa terpukau dengan kehebatan baru bangkit serta mengevolusi kemampuannya sendiri dengan teknik chop serta tendangan akuratnya sebagai pemain berbakat randy mengatakan bahwa mungkin hal itu sudah diprediksikan oleh jin paci sebelumnya namun hal itu langsung disangkal jin paci dan mengatakan bahwa evolusi tersebut adalah buah dari bakat alaminya sendiri melalui sebuah kekalahan jin paci percaya bahwa setiap pemain hebat akan memanfaatkan hal tersebut guna men-trigger bakat terpendam dalam dirinya sendiri jin paci menyebut bahwa yang dibutuhkan setiap pemain saat ini adalah sebuah kekuatan mental untuk mengakui ketidak berdayaan serta kemampuan dalam menghadapi keputus asaan dimana dengan hal tersebut jin paci yakin akan membuka jalan menuju potensi baru yang sangat dibutuhkan bagi para pemain di fasilitas blue lock kembali lagi pada tim putih setelah kemenangan itu pun baru langsung menarik kerah baju isagi sembari meminta pengakuan dari isagi baru mengatakan untuk menarik semua perkataan buruk yang sebelumnya isagi katakan atas dirinya baru berkata bahwa ia seringkali hilang kendali jika bersama dengan isagi tak sampai disitu nampak saat ini keduanya pun mulai saling mengakui tentang kehebatan mereka satu sama lain bahkan tanpa ragu barupun saat ini bersedia menceritakan semua kemampuannya pada isagi nampak terlihat dari tindakan serta sikap baru pada isagi setelah laga ini akan menjadi nilai positif bagi tim mereka guna melawan tim terkuat dalam fasilitas blue lock pada laga kemudian setelah kemenangan tim putih atas tim merah tibalah mereka untuk memilih satu orang pemain yang akan direkrut dari tim merah disini nagi menyarankan agar mereka memilih reo yang mempunyai kemampuan guna menjaga keseimbangan antara serangan juga pertahanan dalam timnya nanti sementara baru sendiri lebih memilih untuk merekrut kunigami yang ia nilai memiliki kemampuan hebat dalam menahan bola di area dalam dan sekitar kota penalti dimana dengan hal itu baru yakin kunigami akan menciptakan banyak opsi serangan di depan sehingga mempermudah dirinya untuk lebih banyak mencetak gol di lapangan namun sayangnya disini sagi malah tak sependapat dengan mereka berdua memang benar jika memilih reo ataupun kunigami dinilai akan menyimbangkan gaya permainan mereka nanti namun isagi yakin hal itu juga akan menghancurkan semua potensi besar mereka untuk terus berevolusi dengan saling mengalahkan seperti yang diketahui tim isagi bisa sampai ke tahap ini akibat dirinya bisa terus berevolusi ketika saling memanfaatkan kemampuan masing-masing dengan baru sebelumnya isagi berkata bahwa ia saat ini sangat sangat lantang isagi pun langsung memilih sosok tersebut yang tak lain adalah cigiri untuk bergabung dalam tim mereka guna menantang tim ito sirin di tahap selanjutnya di sisi lain reo yang tak terpilih oleh isagi malah merasa kesal dan melampiaskan hal tersebut pada nagi yang coba datang menghampirinya nagi yang bermaksud memuji permainan reo sebelumnya malah dipojokkan oleh argumen reo yang menganggap bahwa nagi telah menghianati dirinya nampak saat ini reo malah membebankan semua kegagalannya pada nagi yang mengakibatkan hilangnya respek nagi sendiri atas sosok reo nagi yang kecewa dengan sikap reo itu pun lantas mencampakkan reo dan tak memperdulikan dirinya lagi bahkan disini reo tambah kena mental disaat isagi berkata padanya untuk menjadi orang yang akan memilih daripada orang yang ingin dipilih isagi menambahkan bahwa hanya striker dengan potensi besarlah yang akan tetap bertahan di fasilitas blue lock sementara di tempat berbeda bacira terlihat sedang melakukan latihan bersama Rin di sebuah lapangan ia yang sangat ingin mengimbangi kemampuan Rin diperlihatkan terus coba mengalahkan Rin satu lawan satu namun sayangnya dari segian banyak kesempatan yang ia dapatkan tak sekalipun bacira berhasil mengalahkan Rin di sisi lain mengetahui permainan bacira belum maksimal Rin mengatakan bahwa dengan perasaan setengah hati ketika menggiring bola tak akan cukup untuk mengalahkan dirinya Rin menambahkan walaupun bacira cukup hebat namun dengan gaya bermainannya yang seakan akan menggambarkan perasaan takut takkan sekalipun bisa mengalahkan dirinya sontak mendengar perkataan Rin membuat bacira terkejut seakan Rin mengerti dengan apa yang saat ini ia rasakan selanjutnya dalam sebuah flashback kita diperlihatkan pada masa kecil bacira yang diketahui sangat mencintai sewa bola bak sosok Tsubasa dalam anime sebelah diperlihatkan siang malam bacira tak sekalipun bisa lepas dari sebuah bola bahkan semenjak kecil bakat dribblenya sudah terlihat ketika dirinya mampu meliuk-liuk seperti The God Messi di lapangan namun sayangnya bakat itu malah menjadi bumerang tersendiri dikala teman-temannya merasa kesal dan mulai menjauhi bacira ketika tak bisa menyaingi kehebatan bacira bacira saat ini yang hanya bisa bermain bola sendirian mulai mampu merasakan sosok monster dalam dirinya walaupun nasihat ibunya yang selalu ada untuk bacira ia pun bisa tetap teguh pada gaya permainannya sendiri dipandu sosok tak kasat mata dalam dirinya bacira berharap bahwa suatu hari nanti akan ada seseorang yang juga merasakan sosok tersebut seperti dirinya namun terkadang bacira sendiri nampak merasa takut jika suatu hari nanti dirinya tak menemukan seseorang yang bisa memahaminya bacira merasa khawatir jika dirinya harus terus bermain bola sendirian di sana beruntungnya sampai di satu momen ketika dirinya diundang oleh pihak asosiasi bergabung dalam proyek blok ia yang saat itu tergabung bersama tim Z untuk bermain sendiri mulai melihat sosok monster berada dalam keegoisan Isagi dia yang percaya bahwa Isagilah partner yang tepat bagi dirinya mulai mempercayai Isagi di sana sementara di tempat berbeda Isagi beserta rekan yang saat ini berada di tahap keempat malah nampak kurang akur seperti sebelumnya terlihat para pemain malah sering meributkan hal-hal kecil di kamar tidur mereka baru yang notabene adalah tipe orang yang sangat rapi langsung menegur Nagi serta Cigiri yang malah meletakkan barang-barang mereka sembarangan bahkan ketika Isagi mengajak mereka makan bersama hanya barulah yang mengiakan di saat Nagi dan Cigiri sibuk dengan diri mereka sendiri walaupun saat ini kekuatan mereka terlihat menyatu ketika berada di lapangan namun faktanya hal tersebut malah berbanding terbalik jika berada di luar lapangan namun meski demikian terlihat masing-masing pemain masih menyimpan keseriusan untuk berkembang dalam setiap kesembalan walaupun terlihat malas dan hanya fokus pada ponselnya Nagi ternyata sedang menonton serta mengamati kontrol bola yang dilakukan Noel Noah sebagai pemain terbaik dunia nampaknya saat ini Nagi menyimpan keinginan untuk menirukan gerakan fleksibel Noah guna menyempurnakan kontrol bolanya dalam kondisi apapun nanti sementara itu baru juga melakukan hal yang sama dengan coba memahami permainan Isagi baru mulai menanyakan sebenarnya bagaimana cara Isagi untuk bisa mengontrol seluruh lapangan dalam pertandingan sebelumnya seperti yang kita ketahui dalam pertandingan Isagi terbukti mampu memprediksi membuat rencana serta mengeksekusi seluruh keputusan dengan baik memanfaatkan kelebihan serta kelemahan para pemain di sana walaupun awalnya Isagi merasa ketakutan baru akan membalas sikap berlebihan Isagi mencelah baru namun ia pun dengan semangat mulai menceritakan seluruh kemampuannya sembari meminta maaf atas sikap Isagi nampak baru menanggapi hal itu dengan dingin mengatakan bahwa dirinya saat ini memanglah orang lemah sampai ia mampu mengalahkan Isagi nanti Sonta mengetahui timnya saat ini telah sepenuhnya lengkap untuk melangkah maju Isagi pun melihatkan langsung datang ke tempat bacira serta rin latihan untuk menantang tim mereka bertanding guna merebut bacira kembali yang lalu se lini